Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Dinesia. Saya adalah moderator pada malam hari ini di acara Synapse Talk Cardio Series Volume 2 Pulse and Pitfalls in ECG. Pada malam hari ini, kita akan mempelajari mengenai EKG dari dasar-dasarnya hindak macam-macam kelainannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Yang pertama kepada Dr. Dr. Muhammad Rizky Akbar, Magister Kesehatan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsulmen. Beliau adalah Kepala Departemen Kardiologi dan Kedokteran Faskulan di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran di RSHS. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rin Afrianti, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, serta Spesialis Penyakit Dalam. Beliau sekarang menjadi staff pengajar Departemen Kardiologi dan Kedokteran Faskular, serta ilmu penyakit dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Rumah Sakit di Hasan Sadikin. Oke, sebelum kita mulai acaranya, alka baiknya kita berdoa terlebih dahulu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu, kami dari Sinaps. Sinaps itu apa sih atau siapa sih Sinaps itu? Jadi, Sinaps itu adalah sebuah platform media edukasi untuk teman-teman mahasiswa kedokteran ataupun tenaga kesehatan Indonesia. Kami di sini hadir di media sosial, di Instagram, at sinaps underscore edu, dan juga di YouTube channel kita, di Sinaps Medical Education. Di situ kita share tentang mini review, materi-materi kedokteran, juga jadwal-jadwal seminar. Oke, kita langsung saja masuk ke sesi yang pertama bersama Dr. Rina Frianti. Selamat malam, dokter. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, dok. Baik ya, bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah. Baik ya, dok ya. Oke, kita langsung saja perkenalkan, perkenalkan dulu dengan dokter Rina Frianti sebagai narasumber yang pertama. Izinkan saya membacakan CV-nya dulu ya, dok? Oke. Oke. Itu untuk narasumber yang pertama kita adalah Dr. Rina Frianti, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan juga spesialis penyakit dalam. Beliau lahir di Bandung, tanggal 27 April 1976. Beliau menempuh pendidikan kedokteran umumnya di Universitas Jenderal Ahmad Yani, lalu dilanjut ke studi ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah di FKUNPAD, lalu terakhir menempuh pendidikan spesialis yang kedua, yaitu ilmu penyakit dalam di FKUNPAD juga. Selain itu, beliau juga aktif di beberapa organisasi, yaitu beliau menjadi anggota IDI, anggota PRK di Cabang Bandung, dan juga anggota PAPDI di Cabang Bandung. Mungkin buat teman-teman, beberapa yang sudah kenal dengan dokter Rina, ataupun yang belum, kita kenalan lebih lanjut dengan dokter Rina ya, kita langsung saja masuk ke materi bersama dokter Rina. Dokter, kita mulai saja dok. Oke, kita mulai, karena waktunya juga cuma 40 menit ya. Kita manfaatkan sebaik mungkin ya dok ya. Ya, kita manfaatkan sebaik mungkin, karena saya nggak boleh ngelebihin waktunya, setelah juta kan nanti ada dokter Rizky. Oh iya, betul dok. Selamat malam dokter Rizky. Selamat malam dokter Rizky. Sudah ada belum ya dok? Selamat malam dokter Rina, selamat malam semuanya semua peserta. Terusnya jadi deg-degan dok, karena ini kepada departemen saya ini. Di sini mulai duluan dok. Oke, silahkan dok. Terima kasih dok. Sekarang waktu yang pertama saya persilahkan ya dok. Oke, Dinasia saya akan share dulu slide saya. Sepertinya sudah kelihatan ya, Dinasia ya? Sudah dok, sudah ada. Iya. Oke. Kita mulai dulu. Hari ini kita akan membicarakan mengenai EKG. salah satu pemeriksaan yang pasti dan mesti ada ya, sebetulnya karena ini memiliki nilai lumayan nilai diagnostik juga, membantu kita dalam menegakkan diagnosis. Tapi prinsipnya tetap ya, ini adalah pemeriksaan penunjang. Artinya ini bukanlah menjadi satu patokan diagnosa pada seorang pasien. Jadi saya akan mulai mengenai bagaimana sih cara kita membaca EKG dulu. Selanjutnya mungkin nanti saya akan bahas sedikit mengenai kelainan-kelainan EKG yang seringkali kita temukan pada saat kita praktek atau kita jaga. Sebelum kita berbicara mengenai bagaimana kita cara membaca EKG, mungkin kita harus ingat dulu bagaimana sih sistem konduksi di jantung kita. Kita tahu bahwa sistem konduksi di jantung kita atau pemacu jantung kita itu adanya di S-anode. Nah S-anode itu ada di atrium kanan, letaknya di dinding posterior dari atrium kanan, di dekat vena kapa superior. Masuknya vena kapa superior. Jadi ini S-anode letaknya di sini. Kemudian dari S-anode nanti listrik jantung itu akan dihantarkan melewati bandel AP, AP bandel. Selanjutnya akan diteruskan ke AP-anode. Di AP-anode listrik jantung itu akan diperlambat. Mengapa begitu? Karena hal ini diperuntukkan untuk membuat si ventricle kiri ini memberi waktu untuk pengisian darah di ventricle kiri. Jadi secara otomatis frekuensinya akan lebih lambat. Selanjutnya akan dihantarkan ke bandel his. Kemudian bandel his itu bercabang menjadi dua. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Selanjutnya ke serabut purkinya. Kalau kita lihat di sini, untuk frekuensi denyut atau listrik jantung dari S-anode, frekuensi normalnya itu 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian kalau dari AP-junction, AP-junction itu AP-anode dan bandel his, frekuensinya sekitar 40 sampai 60 kali per menit. Sedangkan di bandel branch dan serabut purkinya, frekuensinya menjadi lebih rendah lagi. Sekitar 20 sampai 40 kali per menit. Ini untuk frekuensinya. Kemudian baru kita mulai, EKG itu sebenarnya apa sih? Pemeriksaan EKG ini adalah pemeriksaan yang sifatnya non-invasif. Kemudian dia murah, kemudian cepat dan mudah kita lakukan. Cukup sederhana dan juga cukup memberikan makna untuk penegakan dalam diagnosis pasien kita. Memang EKG ini bukanlah alat yang memiliki nilai keakuratan yang cukup tinggi. Kalau kita melihat bagaimana sih nilai keakuratan EKG itu, nilainya atau sensitivitasnya tidak terlalu tinggi memang. Sekitar 20 sampai 30 persen. Tetapi EKG ini paling baik sekali untuk melihat apakah adanya aritmia atau gangguan irama. Jadi EKG ini juga bisa untuk melihat adanya dilatasi ruang jantung, hipertropi, kemudian apakah ada iskemik atau infark, kemudian ada gangguan elektrolit, atau ini juga bisa kita lihat apakah pasien ini ada cairan di perikat. Misalnya kita berhadapan dengan pasien di emergency dengan keluhan susak nafas, kemudian kita lakukan EKG, EKG ini bisa salah satu alat yang membantu kita untuk melihat apakah ada cairan perikat atau tidak. Tapi tentunya dalam jumlah banyak. Kemudian ini adalah pemasangan EKG untuk mengingatkan kembali di mana EKG atau elektroda yang kita pasang itu ada 4 buah elektroda yang dipasang di ekstremitas. Biasanya sih ada namanya ya, kemudian untuk di prekordial itu ada 6 buah elektroda. Untuk pemasangannya ini mengingatkan kembali kalau V1 itu ada di ICS4, di sternalis kanan, kemudian kalau V2 itu ICS4 juga sejajar dengan V2, cuma dia ada di sternalis kiri. V3 dia di antara V2 dan V4. Nah V4 ini letaknya ada di ICS5, linia klapikularis mid-klapikularis sebelah kiri, sinistra. Kalau yang V5 ini ada sama sejajar dengan V4, di ICS5 cuma di linia aksilaris depan atau linia aksilaris anterior. Kemudian yang V6 sama sejajar dengan V4, di ICS5 juga cuma dia di garis aksilaris tengah. Biasanya pemasangan EKG yang rutin dilakukan adalah pemasangan elektroda dengan 12 elektroda. Nah ada beberapa keadaan yang mengharuskan kita untuk melakukan pemasangan elektroda tambahan. Jadi untuk yang kanan dan posterior itu harus ada indikasinya. Memang itu bukan pemeriksaan EKG yang rutin. Nanti mungkin saya akan jelaskan kapan sih indikasinya kita melakukan pemeriksaan elektroda tambahan. Ini sama aja. Nah sebelum kita ngomongin tentang EKG, tentunya kita harus ingat-ingat dulu apa sih yang mau kita lihat dalam membaca EKG. Kita harus kenali dulu apa yang kita akan nilai satu persatu. Jadi kalau baca EKG itu harus berurutan supaya nggak kelupaan. Nah sekarang saya coba ingatkan lagi mungkin ada beberapa yang pernah ingat tapi lupa-lupa ingat. Atau yang memang sudah ingat. Kalau sudah ingat sih nggak apa-apa ya. Cuma kalau yang belum tahu mungkin ini lebih mengenal. Jadi kalau kita lihat di EKG, kita akan lihat gelombang pertama itu adalah gelombang P. Jadi ini adalah gelombang P. Gelombang P ini menggambarkan aktivitas depolarisasi dari atrium. Selanjutnya yang akan kita lihat juga adalah PR segmen. PR segmen itu dari akhir gelombang P sampai awal dari gelombang QRS. Kenapa sih ini menjadi penting buat kita? Karena nanti buat patokan kita untuk melihat apakah ada ischemic atau tidak. Jadi nanti kalau buat melihat ischemic kita akan lihat. Kita akan bandingkan apakah dia ada di atas dari PR segmen atau sejajar PR segmen atau di bawah dari PR segmen. Jadi PR segmen itu kita harus tahu ya. Kemudian PR interval. PR interval itu dari awal gelombang P sampai awal dari gelombang QRS. Ini penting sekali untuk kita nilai atau kita ukur. Karena dengan kita menghitung PR interval, kita akan tahu apakah ada gangguan konduksi pada pasien kita. Kemudian selanjutnya kita akan lihat gelombang QRS. Gelombang QRS ini adalah gelombang yang tinggi ya, yang kelihatan deh. Nggak mungkin nggak kelihatan ya. Nah gelombang QRS ini menggambarkan aktivitas depolarisasi dari ventricle. Untuk gelombang Q, gelombang Q itu adalah gelombang dengan defleksi negatif pertama sebelum gelombang R. Kalau gelombang R itu yang tinggi seperti mercusuar. Jadi pasti kelihatan. Kemudian kalau gelombang S, gelombang S itu adalah gelombang defleksi negatif kedua setelah gelombang R. Kenapa ini saya tekankan? Kadang-kadang suka bingung. Ini gelombang Q apa gelombang S? Jadi dilihat di mana letaknya gelombang R setelah R atau sebelum R. Karena itu menentukan itu tuh gelombangnya Q apa gelombang S. Selanjutnya yang penting juga kita nilai adalah interval dari kompleks QRS atau durasi dari QRS. Ini kita harus nilai juga, dia itu dari awal gelombang Q sampai akhir dari gelombang S. Itu adalah durasi dari kompleks QRS atau interval QRS. Selanjutnya kita akan nilai juga QTC. QTC nanti kita akan nilai, tapi tentunya sebelum kita menghitung nilai QTC, kita harus mengetahui juga berapa sih nilai QT-nya. QT itu dari awal gelombang QRS sampai akhir gelombang T. Jadi ini adalah interval QT. Selanjutnya yang akan kita nilai juga adalah ST segmen. ST segmen ini dari akhir gelombang S sampai awal gelombang T. Nah nanti untuk melihat apakah ada iskemika, infarka, yang dijadikan patokan adalah J-point. J-point itu adalah ini. Jadi setelah gelombang S ini berakhir, dia ada takik. Nah takik ini adalah J-point. Dari J-point kita akan lihat apakah dia itu sejajar dengan pair segmen di bawah atau di atas dari pair segmen. Untuk menentukan apakah ada iskemik atau infark. Selanjutnya kita akan nilai gelombang T. Gelombang T ini adalah gambaran dari aktivitas repolarisasi ventricle. Nah kok repolarisasi atrium nggak ada? Karena repolarisasi atrium itu voltasinya terlalu kecil. Jadi kalau terlalu kecil nggak akan kelihatan di EKG. Selanjutnya kita bisa lihat juga gelombang U. Untuk gelombang U ini biasanya kita lihat kalau misalnya pasiennya ada kelainan elektrolit. Dalam hal ini adanya hipokalemi. Kalium di bawah 2,7 biasanya kita bisa melihat gelombang U. Jadi ini yang akan nanti kita nilai satu per satu dalam membaca EKG sehingga nanti kita bisa mendiagnosis. EKG ini benar apa nggak? EKG ini ada kelainan atau normal? Nah ini sebenarnya sudah saya bahas di depan. Gelombang P adalah gambaran dari depolarisasi atrium. Ini sudah ya, sudah saya bahas. Baru kita mulai memasuk nih baca EKG. Sebelum baca EKG, pastikan dulu identitasnya itu lengkap. Karena bukan nggak mungkin kalau misalnya kita kerja di emergency atau misalnya di poli deh, pasien banyak, bukan nggak mungkin juga kan akan ketuker. Jadi nama itu penting banget. Nah kalau nama sebaiknya sih ditulis juga nona atau nyonya untuk menentukan apakah ini jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Kenapa sih penting banget harus tahu ini jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki? Karena ini nanti berhubungan dengan diagnosis atau patokan apakah ada LVH atau tidak. Karena itu berbeda, antara perempuan dan laki-laki berbeda. Jadi nanti untuk menilai, menganalisa EKG kita ini ada kelainan atau tidak. Jadi jenis kelamin itu harus ada. Kemudian usia, usia juga harus ada. Kenapa usia harus ada? Karena kalau misalnya kita mendapatkan pasien nih, usianya misalnya baru 17 tahun. Kita lihat ada ST elevasi. Tentunya yang pertama kali kita pikirkan pasien ini bukan ST elevasi myocardial infak. Bukan infak myocard. Mungkin yang lain. Jadi usia itu harus ditulis dalam identitas pada EKG. Kemudian waktu. Waktu itu tanggal, jam itu harus ditulis. Kenapa harus ditulis? Terutama ini penting sekali kalau untuk pasien yang akan dilakukan reperfusi. Misalnya pada pasien infak myocard. Karena ini menentukan kita. Timing untuk dilakukan tindakan primary PCI. Atau kita juga bisa lihat evolusi dari EKG. Jadi waktu dalam hal ini. Tanggal, jam itu sangat penting. Harus ada di dalam EKG. Kemudian kecepatan dari paper speed. Biasanya yang kita lakukan itu 25 mm per second. Pertanyaannya adalah, boleh nggak 50 mm per second? Ya boleh-boleh aja. Misalnya kita pengen melihat gelombangnya dengan lebih jelas. Karena misalnya pasiennya tachycardi. Nggak terlalu jelas nih ngelihat gelombangnya. Boleh diperlambat. Tapi ingat nanti dalam penghitungan frekuensinya tentunya berbeda dengan yang kecepatan 25. Kemudian yang rutin biasanya kita lakukan adalah kecepatan 25 mm per second. Dan biasanya di mesin EKG mereka udah secara otomatis tulis itu di kertas EKG. Ada biasanya. Itu di bawah atau nggak di atas. Kemudian kalibrasi. Kalibrasi ini juga penting ya. Kalibrasi ini penting. Kenapa? Nanti untuk menghitung apakah ada pembesaran ruang jantung atau tidak. Jadi kalibrasi itu harus ditulis. Biasanya kalibrasi sih udah tertulis ya. Di mesin EKG memang biasanya ada. Kemudian penempatan lid. Penempatan elektroda. Kemudian kita lihat apakah ada artefak atau tidak. Nah sekarang saya akan bahas. Mulai sedikit masuk kita ke dalam EKG. Mesin EKG itu memang paling akurat. Paling bagus banget. Paling baik dalam menghitung interval dan durasi. Tetapi ujung-ujungnya kalau buat diagnosis. Kadang-kadang mesin EKG atau seringkali mesin EKG juga sebetulnya untuk diagnosis nggak akurat. Jadi tetap harus kita yang baca. Karena dulu waktu saya awal-awal nih baca EKG saya mikir. Ngapain saya mesti pusing-pusing ya baca EKG. Orang mesin EKG-nya juga udah pinter kok kesimpulannya ada. Jadi saya nggak perlu baca EKG. Udah aja saya tulis aja apa yang ada di dalam kesimpulan di dalam mesin. Nah itu dia. Mesin itu kadang-kadang juga suka nggak bener bacanya. Jadi dalam membaca EKG, diagnosis tetap harus kita. Jadi jangan mengandalkan kesimpulan yang ada di dalam kertas EKG. Karena takutnya kalau kayak gitu. Jadi buat apa kan kita ngobrolin malam hari ini ya. Ngomongin tentang bagaimana cara baca EKG. Lawang mesin EKG udah bisa baca. Nah jadi mesin EKG itu juga gimana pun alat ya. Belum tentu juga bener. Kemudian step selanjutnya adalah kita nilai. Ini layak baca apa enggak? Layak baca atau enggak yang dinilai adalah apa? Lihat gelombang P. Gelombang P di lead 2 dan di lead APR. Kenapa sih mesti lead 2? Karena lead 2 itu gelombang-gelombangnya itu kelihatan lebih jelas. Karena dia searah dengan arah arus listrik. Gelombang P di lead 2 itu harus positif. Gelombang P di APR dia harus negatif. Kenapa dia negatif di lead APR? Semua gelombang itu bakalan negatif di APR ya. Karena dia itu bertolak belakang atau berlawanan dengan arah arus listrik. Sehingga gelombangnya pasti akan kebalik-kebalik. Coba aja lihat ini. Gelombang P-nya ke bawah. Udah gitu ini kayak gelombang Q. Udah gitu T-nya kebalik. Nah T kebalik ini bukan ischemic. Tapi yang saya katakan tadi karena semua gelombang itu bakalan kebalik di APR. Dia berlawanan dengan arah arus listrik. Jadi saya kembali lagi. Kalau kita lihat gelombang P-nya positif di lead 2 dan gelombang P-nya negatif di APR. Berarti ini penempatan elektrodanya benar. Tapi kalau misalnya enggak begitu. Misalnya kita dapetin nih di kertas EKG. Gelombang P-nya kebalik di lead 2. Sedangkan di APR gelombang P-nya itu defleksi positif. Nah kita harus berpikir. Cek si pasiennya. Ini pasiennya dextrokardi enggak? Kalau enggak dextrokardi kita harus berpikir. Ini elektrodanya kebalik. Kalau kebalik yaudah. Lakukan pemeriksaan ulang kembali. Enggak usah dibaca EKG-nya. Jadi pertama kali sebelum kita mulai membaca atau menginterpretasi EKG. Kita harus lihat dulu ini layak baca atau tidak. Nah ini yang kadang-kadang suka kita temukan ya. Di dalam pemeriksaan EKG ya. Artefak. Kadang-kadang saya mendapatkan konsulan. Dari beberapa teman sejawat nih ya. Dikonsulin. Duh ventricle fibrilasi. Wah udah panik dong. EKG-nya seperti ini. Nah jangan lihat ini sebagai ventricle fibrilasi. Lihat dulu di lid lainnya seperti apa. Bisa jadi ini adalah gambaran artefak. Jadi kalau kita melihat adanya kelainan. Misalnya yang seperti ini. Atau misalnya gambarannya seperti ini misalnya. Kadang-kadang ini kita berpikir ini arterial fibrilasi. Tidak bisa dilihat hanya dalam satu lid. Jadi dilihat juga di lid lainnya. Kalau artefak ya sebaiknya dilakukan pemasangan yang pemasangan ulang kembali. Jangan-jangan si elektrodanya itu dia bersentuhan dengan tulang. Atau si pasiennya lagi bergerak. Jadi bisa aja terjadi artefak. Jadi jangan buru-buru tegang duluan. Lihat gambaran kayak sandi rumput seperti tadi ya. Kalau pasiennya tenang banget ya apalagi. Kita gak berpikir itu sebagai satu kelainan. Jangan-jangan memang artefak. Nah baru nih kita masuk. Apa sih yang kita baca atau sistematika dalam menginterpretasi EKG. Satu yang harus kita lihat. Kita harus lihat iramanya ini irama apa. Kemudian kita menghitung frekuensi denyut jantung. Kita akan menilai aksisnya. Bagaimana ada pergeseran atau normal. Baru satu persatu. Gelombang P-nya gimana nih? Pair intervalnya gimana? Kompleks Q-R-S-nya gimana? Pergelombang juga nanti harus dilihat. Q-nya gimana? R-nya gimana? S-nya gimana? Kemudian gimana nih segmen ST? Norma apa? Isoelektrika? ST elevasi atau ST depresi? Kemudian gelombang T-nya kita harus lihat. Selanjutnya kita menghitung QTC. Kemudian kita melihat apakah ada tanda-tanda hipertropi ataukah ada aritmia. Nah, step selanjutnya baru kita bisa tahu diagnosis EKG dari pasien kita ini apa. Kita masuk sekarang pada yang satu. Kita akan menilai ini iramanya irama apa nih? Sinus atau bukan? Untuk irama sinus, itu yang menjadikan patokan kalau itu memang iramanya dari sinus. Kita tahu irama dari sinus berarti iramanya dari S-anode. yang dijadikan patokan adalah gelombang P-nya ini harus selalu diikuti QRS. Jadi, tanda kalau ini ada gelombang sinus, gelombang P selalu diikuti QRS. Kemudian dia punya frekuensi 60-100 kali per menit. Kalau memang frekuensinya segitu, berarti ini kemungkinan ini normal sinus. Kemudian pair intervalnya normal. QRS-nya normal ya. Nanti kita bahas tentang QRS. Jadi, ini adalah gambaran dari normal sinus rhythm. Kemudian, tadi kalau kita lihat iramanya dari sinus, iramanya juga bisa dari atrium. Kalau irama dari atrium, salah satunya adalah irama atrial fibrilasi. Untuk irama atrial fibrilasi, yang menjadikan patokan nih, udah pasti benar, gak akan mungkin salah. Iramanya itu irregularly irregular. Jadi, ritmenya itu benar-benar irregular. Gak ada yang ritmenya regular, kayak misalnya PES. Kalau PES kan ekstrasisto, dia punya irama regularly irregular. Irregulernya karena ada ekstrasisto. Tapi kalau atrial fibrilasi, dia punya ritme benar-benar irregular banget. Jadi, kita bilang irregularly irregular. Jadi, ini adalah irama dari atrium atau dari atrial. Selanjutnya, iramanya juga bisa dari apenut. Misalnya, irama junctional. Irama junctional patokannya satu nih, yang harus dilihat nih. Dia punya QRS itu tidak melebar. Normal QRS itu di bawah 0,12 detik ya. Atau di bawah 3 detik. Di bawah 3 kotak kecil. Sorry. Kemudian, untuk gelombang P-nya, gelombang P-nya biasanya ada. Kalau ada, biasanya dia suka kembali. Atau bisa jadi gak ada. Atau gelombang P-nya setelah QRS. Jadi, gelombang P-nya ini rada mabok ya. Jadi, dia itu gak seperti yang irama sinus. Kalau irama sinus kan dia, gelombang P itu sebelum gelombang QRS. Nah, kalau junctional rhythm itu bisa macem-macem. Kemudian, dia punya heart rate antara 40 sampai 60 kali per menit. Jadi, ini adalah irama junctional. Selanjutnya, irama yang selanjutnya adalah irama dari ventricle. Irama dari ventricle ini salah satu, yaitu irama idioventricular rhythm. Yang menjadi ciri khas, kalau kita ngelihat, irama idioventricular rhythm, dia punya kompleks QRS yang lebar. Jadi, kompleks QRS atau durasi QRS-nya ini pasti lebih dari tiga kotak. Kemudian, gelombang P-nya itu bisa jadi gak ada. Atau gak berhubungan. Jadi, dia suka-suka dia aja sih sebetulnya. Tapi, lebih sering dia gak kelihatan. Selanjutnya, ritmenya biasanya reguler. Dan yang menjadi khas lagi adalah, dia punya heart rate lebih lambat lagi. Karena kan dia dari ventricle. Tadi kita lihat, semakin ke bawah, pacemaker itu mengeluarkan listrik jantungnya menjadi lebih lambat nih. Dia punya heart rate antara 20 sampai 40 kali per menit. Jadi, ini adalah bentuk-bentuk dari irama, ritme dari jantung. Selanjutnya, kalau kita sudah menentukan nih, iramanya apa, baru step selanjutnya kita mau menghitung frekuensi. Sebelum kita menghitung frekuensi, kita harus lihat dulu, ini ritmenya reguler atau irreguler. Karena dalam penghitungan nanti berbeda. Ngitung untuk frekuensi yang reguler sama yang irreguler itu beda. Nah, yang kita lihat apa? Buat tahu reguler atau tidaknya. Kita mau lihat jarak antara R ke R. Kalau jarak antara R ke R sama, berarti dia reguler. Pertanyaannya adalah, boleh nggak dari P ke P? Ya, boleh-boleh aja. Cuma kalau dari P ke P, sakit mata kita. Karena kan P kan kecil banget ya, kadang nggak kelihatan. Kalau gelombang R kan tinggi, seperti mercusuar. Jadi, lebih enak kita melihatnya. Jadi, sebenarnya boleh-boleh aja sih, P ke P. Cuma nggak kelihatan jelas. Jadi, agak sulit kita membacanya. Jadi, lebih enak. Kenapa mesti susah-susah? Jadi, jarak antara R ke R, R ke R-nya itu sama. Jadi, ini adalah untuk menentukan apakah dia reguler atau tidak. Ini mengingatkan kembali, supaya nanti kita punya persepsi yang sama. Nanti saya akan ngomong mengenai kotak kecil, kotak besar. Apa sih kotak kecil? Apa sih kotak besar? Jadi, saya ingin mengingatkan kembali. Kalau ini adalah kertas EKG. Nanti akan lihat. Kalau saya katakan itu kotak kecil, itu adalah satu kotak kecil ini. Satu kotak kecil ini, dia punya durasi 0,04 detik. Kemudian, dia punya amplitude itu 1 mm atau 0,1 mV. Kalau yang kita katakan kotak besar, berarti ini satu kotak besar. Kalau satu kotak besar, durasinya itu adalah 0,2 detik. Kenapa bisa 0,2 detik? Ya, karena ada lima kotak dikali 0,04. Kemudian, ini adalah untuk mengenal dulu. Apa yang dikatakan kotak kecil, apa yang dikatakan kotak besar. Baru kita ngitung, karena kita tahu ritmenya reguler nih. Kalau reguler, kita punya dua cara menghitung. Mau pakai kotak kecil atau mau pakai kotak gede. Kalau kita mau menghitung pakai berapa banyak jumlah kotak besar, kita akan memakai rumus yang 300 dibagi dengan berapa banyak jumlah R pada kotak besar. Jadi, dalam berapa banyak jumlah kotak besar, R-nya ada berapa. Jadi, kemudian, atau kalau misalnya kita mau bagi kotak kecil, Nah, kalau kotak kecil itu 1.500 dibagi dengan berapa banyak jumlah R di dalam jumlah kotak kecil ini. Nah, ini dengan kecepatan 25 mm per second. Karena nanti kalau 50 beda lagi. Kalau 50 dia dikaliin 2. Ini untuk menghitung heart rate. Kemudian, kalau dia nggak reguler atau ireguler, misalnya pada pasien dengan atrial fibrilasi, menghitungnya, kita akan menghitung berapa sih banyaknya jumlah gelombang R, berapa banyak jumlah gelombang R pada 30 kotak besar. Ini untuk yang ireguler. Kalau yang bisa juga di 60 kotak besar. Kalau saya sih lebih sukanya 30 kotak besar ya. Karena kalau 60 kotak besar itu terlalu panjang si kertas EGG yang kita butuhkan. Jadi, kalau untuk yang reguler, 300 dibagi dengan berapa banyak jumlah kotak besar jarak antara R ke R-nya. Nah, kemudian bisa juga untuk yang reguler ya, bisa juga kita pakai 1.500. dibagi dengan berapa banyak jumlah kotak besar dari R ke R. Itu yang reguler. Kalau yang ireguler, kita menghitung berapa banyak sih jumlah gelombang R di dalam 30 kotak. Nanti jumlah R ini dikalikan 10. Dapatlah berapa frekuensi dari heart rate-nya. Jadi, itu adalah 1 ya, step 1. Tadi kita menilai iramanya apa. 2. Kita menghitung heart rate. Dalam menghitung heart rate harus ditentukan dulu ini iramanya reguler atau tidak. Karena dalam penghitungan heart rate itu berbeda antara yang reguler dan irregular. Step selanjutnya, kita akan menilai aksis. Untuk aksis, dulu waktu saya belajar EKG, saya tuh paling bingung masalah aksis. Karena kadang saya mikir, buat apa sih saya cari-cari aksis? Apa sih pentingnya aksis? Memang aksis ini tidak memiliki nilai diagnostik. Tetapi, ini akan menambah keakuratan dalam mendiagnosa EKG. Misalnya, kita dapatkan ini pasien LVH nih, ditambah dengan adanya aksis ke sebelah kiri. Jadi, ini makin meningkatkan kepercayaan kita pada EKG ini, berarti kemungkinan benar nih ada LVH. Atau juga untuk sebagai petunjuk untuk kita, kalau EKG ini ada kelainan. Nah, kita yang kita lihat, kita harus kenal dulu, aksis normal itu di mana? Ini aksis normal itu ada di antara minus 30 derajat, sampai positif 90 derajat. Kadang ada beberapa buku yang dikatakan juga minus 30 sampai positif 110. Cuma kebanyakan sih yang sampai positif 90. kemudian untuk aksis bergeser ke kiri, kalau antara minus 30 sampai minus 90. Kemudian aksis ke kanan, antara positif 120 sampai positif 180. Selanjutnya, yang minus 90 ini sampai minus 180 ini, ini adalah daerah tidak bertuan. Atau yang disebut juga extreme right aksis deviation. Nah, gimana sih kita cara menilai aksis? Sekarang saya langsung pakai di ini aja ya, pakai contoh aja ya. Untuk melihat aksis, kita harus melihat satu, kompleks KRS aja. Kita harus lihat kompleks KRS di lead 1 dan AVF. dilihat aja cuma di dua lead itu. Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah berapa banyak jumlah gelombang yang ke atas dan ke bawah. Misalnya ini nih, contohnya ya. Untuk gelombang lead 1. Kalau kita lihat di sini, ini ada gelombang R yang kecil. Kalau ke atas, itu kita nilai positif. Jadi kalau ini mungkin satu kotak kecil ya, untuk gelombang R-nya, kita tulis dulu. Lead 1 berarti positif 1. Karena ada satu kotak kecil yang ke atas. Kemudian ada gelombang yang ke bawah nih. Ini ada gelombang S. Gelombang S ini ya kurang lebih mungkin ini minus 7 kotak ya. 7 kotak kecil. Jadi kalau ke bawah, kita bilang itu adalah minus. Jadi kalau kita lihat di sini, kompleks KRS-nya, lead 1 ini, positif 1, karena ada satu gelombang yang ke atas, satu kotak, dan minus 7. Kalau positif 1 dan minus 7, otomatis jadi minus juga dong. Berarti ini minus 6 ya, atau minus. Kemudian kita lihat di AVF. Kita lihat AVF. AVF ada nggak gelombang yang ke atas? Oh, ternyata ada nih. Gelombang yang ke atas ini 4 kotak. Kalau kita tadi udah bikin kesepakatan, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Ke atas 4 kotak, berarti positif 4. Ada nggak yang ke bawah? Oh, tidak ada yang ke bawah nih. Oke, berarti tidak ada yang ke bawah. Tidak ada minus. Jadi positif 4. Jadi lead 1, dia itu minus. AVF, dia itu positif. Kita balik kesini. Nah, untuk disini kita lihat, ini APF ke bawah. Kenapa dia ke bawah? Karena arus leadingnya ke bawah kan? Kalau APF ini ke bawah, ini positif. Kalau ke atas, ini negatif. Lead 1, ini adalah lead 1. Kalau kesini, positif. Kalau lead 1-nya arahnya kesini, berarti dia negatif. Balik lagi nih ke soal kita. Lead 1, lead 1-nya negatif, berarti dia kesini. Bukan disini berarti kan? Karena dia negatif. Dia disini, kemudian APF-nya gimana? Positif. APF-nya disini. Jadi kalau dia disini, otomatis dia daerah sini kan? Berarti ini aksisnya, bergeser ke sebelah kanan. Ini adalah gambaran dari, right axis deviation. Jadi, patokannya adalah, lihat gelombang QRS-nya. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Di jumlah jambleh nih, hasilnya gimana? Nah, selanjutnya cuma dilihat, delete 1 dan APF aja. Itu yang pertama. Selanjutnya, nah ini satu contoh nih. Kalau kita lihat disini ya, contoh lagi buat ngingetin lagi. Kita lihat delete 1. Ini ada yang ke atas, mungkin sekitar, hitunglah 8 kotak ya. Kalau 8 kotak kan berarti positif 8. Yang ke bawah 2 kotak, berarti minus 2. Plus 8, minus 2. Artinya positif 6. Iya kan? Nah, kalau yang ini gimana? Yang ini ada sedikit, satu ke bawah nih, setengah kotak lah ya. Setengah kotak yang ke bawah, berarti minus setengah. Yang ke atasnya, sekitar 9 kotak. Minus setengah, sama positif 8. Ya, di jumlah jambleh, pasti positif lah. Kalau, kalau satunya lead 1 positif, APF-nya positif, otomatis, dia ada disini ya. Jadi, lead 1-nya positif, APF-nya positif, otomatis dia pasti disini dong. Jadi, EKG ini adalah gambaran dari normal aksis. Jadi, dia tidak bergeser. Selanjutnya, baru kita lihat gelombang selanjutnya. Gelombang P. Gelombang P. Aduh, waktunya hampir habis nih. Gelombang P ya. Gelombang P yang kita lihat adalah, gelombang P itu selalu positif, kecuali di lead APR. Dan dia juga, dipasik di V1. Normanya, yang penting disini nih, normanya gelombang P itu, adalah kurang dari 0,12 detik. Kalau misalnya kita, kadang-kadang saya suka males ya, ngitung-ngitung angka, jadi saya selalu mengingatnya dengan kotak. Kita kan tahu, suatu kotak kecil itu 0,04 detik. Kalau dia 0,12 detik, berarti dia 3 kotak kecil. Jadi, durasinya harus kurang dari 3 kotak kecil. Kemudian, amplitudonya harus kurang dari 2 kotak kecil. Kadang ada beberapa buku yang bilang, tingginya itu gak boleh, lebih dari 2,5 kotak kecil. Jadi, ini normalnya. Bayangin aja seperti kotak ya. Kesampingnya sekitar 3 kotak, keatasnya sekitar 2,5 kotak, atau 2 kotak. Ini gambaran dari gelombang P. Jadi, gelombang P itu menggambarkan gambaran dari atrium kanan, dan atrium kiri. Nah, kadang-kadang kita bisa lihat juga, ada gambaran yang durasinya lebar, lebih dari 3 kotak. Ini adalah gambaran dari pembesaran atrium kiri, atau kita bilang P mitral. Ada notch juga nih, di gelombang P-nya. Atau kita bisa dapatkan juga pembesaran dari atrium kanan. Dia biasanya tingginya lebih dari 2,5 kotak kecil. Kemudian PR interval. PR interval, kita udah tahu, PR interval itu dari awal gelombang P, sampai awal dari gelombang KRS. normalnya 0,11 detik sampai 0,2 detik. Jadi, sekitar 3 sampai 5 kotak kecil. Ini adalah normal dari PR interval. Kalau memanjang, berarti itu, jangan-jangan sudah ada gangguan konduksi, atau AP blok. Nah, seperti ini, ini PR intervalnya, ini sekitar 2 kotak ya. Kalau 2 kotak, itu 2,5 kotak. Berarti 0,10 detik. Kalau 0,10 detik, berarti PR intervalnya memendek. Ini biasanya kita dapatkan pada pasien WPW. Karena kenapa? Ini sini ada gelombang delta. Biasanya datang ke kita dengan keluhan debar-debar. Taunya, kayaknya ada suprapentrip luar taki kardi. Selanjutnya kita lihat kompleks KRS. Kompleks KRS. Pertama, kita nilai dulu gelombang Q. Kemudian gelombang R, kemudian gelombang S. Untuk gelombang Q, yang dijadikan patokan, kapan sih gelombang Q ini dikatakan normal? Gelombang Q dikatakan normal, kalau durasinya itu kurang dari 1 kotak kecil. Dan tingginya, nggak boleh lebih dari 25 persen tingginya gelombang R. Itu adalah gelombang Q yang normal. Kalau misalnya lebih dari itu, baru kita berpikir ini adalah gambaran dari Q patologis. Nah, seperti gambaran ini ya. Ini Q-nya lebar, kemudian kedalamannya udah jelas ya, lebih dari 25 persen tinggi R. Ini adalah gambaran dari Q patologis, gambaran dari old myocard infarct anterior. Kemudian kita akan lihat progresivitas dari gelombang R. Progresivitas dari gelombang R yang dilihat adalah lead prekordial. Tinggi dari gelombang R itu, kalau dari V1 sampai V6, dia makin tinggi. Jadi, berbeda dengan gelombang S. Kalau gelombang S makin ke V6, makin pendek. Nah, kita kenal juga yang namanya poor R-wave progression. Poor R-wave progression, karena apa? Kita bisa lihat di sini. R-nya itu nggak tinggi. Mestinya kan kayak gini ya, ini yang normal. Gelombang R makin lama, makin ke V6, makin tinggi. Tapi ini kok pendek-pendek nih, cebol-cebol dianya. Nah, ini yang kita katakan poor R-wave progression. Selain itu juga kita bisa lihat, tingginya dari gelombang R ini kurang dari tiga kotak biasanya di lead P3. Gambaran dari poor R-wave progression ini, salah satu dedeknya adalah, mungkin adanya old myocardial infarct. Atau bisa juga kita temukan pada pasien dengan left ventricular hypertrophy. Atau bisa kita dapatkan juga pada pasien PTOK. Jadi banyak dedeknya. Kemudian untuk gelombang S. Gelombang S ini, seperti yang saya katakan tadi, beda nih sama gelombang R. Kalau gelombang R kan makin ke V6, dia makin tinggi. Kalau gelombang S makin ke V6, makin kecil. Atau bahkan makin nggak ada. Normanya gelombang S kalau ada pun di V6, kedalaman yang nggak boleh lebih dari tujuh kotak kecil. Nah, ini kita lihat di sini, ini nggak ada ya. Jadi kita lihat di sini, di V1 S-nya dalam, 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 makin ke V6 makin nggak ada. Ini adalah S regresi yang normal. Kemudian untuk kompleks QRS. Kompleks QRS ini dari awal gelombang Q sampai akhir dari gelombang QRS. Normanya yang kita harus ingat-ingat banget, kompleks QRS ini normalnya di bawah 0,12 detik. Kalau kurang dari 0,07 detik, dia tidak memberikan nilai diagnostik. Jadi yang penting adalah dia lebih dari 0,12 atau kurang dari 0,12. Kemudian untuk kompleks QRS ini, yang kita akan lihat adalah, dia itu amplitudonya, si gelombang R itu, dia harus lebih dari 5 kotak kecil di lead ekstremitas, dan dia harus lebih dari 10 kotak kecil di lead prekordial. Nah, ini untuk menentukan nanti ya, kalau kurang dari itu, berarti jangan-jangan mulai ada QRS kompleks yang low voltage. Jadi untuk QRS, dia harus lebih dari 5 kotak di ekstremitas, lebih dari 10 kotak di prekordial. Nah, ini adalah salah satu contoh dari QRS low voltage. Tadi saya sudah katakan, kalau di prekordial itu, dia harus lebih dari 10 kotak kecil, kalau di ekstremitas, dia harus lebih dari 5 kotak kecil. Kalau tidak gitu, berarti jangan-jangan ini QRS low voltage. Nah, ini juga gambaran dari QRS alternance. Bisa dilihat di sini ya, si gelombang QRS-nya itu, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang lebih tinggi, ada yang pendek. Jadi dia kayak naik turun begitu, ini biasanya kita dapatkan pada pasien dengan efusi perikat. Biasanya efusi perikat yang banyak, di mana si jantungnya itu, dia bergoyang-goyang, sehingga arah arus listriknya jadi berubah-ubah. Jadi gambarannya adalah QRS alternance, dan juga QRS low voltage. Kemudian QT interval. QT interval ini adalah gambaran dari waktu, dari ventricle, depolarisasi ventricle, sampai dia itu mengalami repolarisasi. Jadi pertama kita harus ngitung dulu QT interval. Setelah kita dapatkan QT interval, baru dibagi dengan akar R ke R, atau apa, akar R ke R ya, interval dari R ke R. Nanti didapatkanlah hasil. Kalau QTC-nya lebih dari 460, itu berarti QTC-nya memanjang pada laki-laki. Kalau perempuan di atas 440, dikatakan memanjang. Kemudian kita lihat ST segment. ST segment yang pertama kali kita lihat adalah di mana J point-nya. Saya sudah katakan tadi, J point itu adalah akhir dari gelombang S, di mana dia kelihatan seperti ada takik. Ini gambaran untuk gelombang. 5 menit lagi ya? Ya, saya mencoba untuk lebih dipercepat ya. Oke, oke, oke. Terima kasih. Oke, saya coba percepat. Jadi, ST segment yang dilihat adalah di mana J point-nya. Ada di atas K atau di bawah K. Nah, selanjutnya adalah gelombang T. Gelombang T itu semuanya harus positif di semua lead, kecuali di lead AVR. Dan tingginya gelombang T itu nggak boleh lebih dari 5 kota kecil. Beda nih sama KRS. Kalau KRS kan harus lebih dari 5 kota kecil. Kalau gelombang T, nggak boleh lebih dari 5 kota kecil. Di lead ekstremitas. Kalau di prekordial, nggak boleh lebih dari 15 kota kecil. Untuk di lead prekordial. Kemudian kita lihat, ada RPH nggak? RPH biasanya kita lihat adalah gimana nih rasio R banding S di V1. Lebih dari 1 nggak? Kalau lebih dari 1, jangan-jangan ini RPH. Kemudian dia punya juga S yang dalam. S yang dalam di V6. Tadi saya katakan, normal S itu nggak boleh lebih dari I7 kota kecil. Kalau dia lebih, berarti jangan-jangan memang ini adalah right ventricular hypertrophy. Untuk LVH, LVH itu banyak kriteria untuk menilai apakah ini ada LVH atau tidak. Cuma kalau saya lebih suka yang praktis, nggak ribet, tapi punya nilai sensitivitas yang cukup lumayan. Kalau dibandingkan Sokolow Lion, Cornell, dan Romhill S-Test, Romhill S-Test ini agak belibet ya. Karena dia itu nanti akan lihat ada scoringnya, jadi agak banyak. Scoringnya, kalau dia lebih dari 5, berarti itu LVH. Kalau kurang dari 5, berarti kemungkinan kita harus cross-check. Mungkin nggak juga LVH. Nah, kemudian yang sering memiliki nilai diagnostik sensitivitas lebih tinggi adalah Cornell. Kalau melihat untuk LVH, Cornell ini punya nilai sensitivitas sekitar 35%. Memang gold standar untuk melihat apakah ada LVH atau tidak, memang harus eho. Tapi tentunya EKG juga bisa dilihat. Nah, Cornell ini bisa melihat apakah ada LVH atau tidak, nilai sensitivitasnya juga lumayan, nggak terlalu berlibat. Tapi, dia membedakan antara perempuan dan laki-laki. Caranya adalah berapa tinggi gelombang R di lead APR ditambah dengan gelombang S di lead P3. Kalau perempuan, harus lebih dari 25 mili. Kalau laki-laki, harus lebih dari 28 kotak kecil. Kalau sekolah lion, nah ini nggak ngebeda ini, perempuan sama laki-laki. Jadi, perempuan sama laki-laki itu sama saja. Dia lihat gelombang S di lead P1, ditambah gelombang R di P5 atau P6, mana yang paling tinggi? Diambil saja, salah satu saja. Dia itu harus lebih dari 35 kotak kecil. Ini adalah yang kriteria dari Sokolau. Tapi, kalau dibandingin Sokolau sama Kornel, lebih tinggi sensitivitasnya yang Kornel. kemudian ini, oke, jadi dalam membaca EKG, satu, kita harus lihat dulu iramanya, sinus atau tidak, frekuensinya, aksisnya, morfologi dari gelombang P, durasinya gimana, amplitudenya gimana, interval dari PR interval, kompleks KRS, ada ki patologis nggak, kemudian gelombang R-nya progresinya gimana, kemudian ada S yang dalam nggak, di P6, kemudian durasi dari kompleks KRS, kemudian ST segmennya, ST segmen yang dinilai satu dulu, lihat dulu J-pointnya. Dia sejajar nggak sama PR segmen? Kalau dia di atas, berarti elevasi, kalau sejajar, berarti dia isoelektrik, kalau di bawah, berarti dia iskemic. Kemudian gelombang T, kemudian kita menghitung QTC, kemudian apakah ada pembesaran dari ruang jantung, ada aritmia atau tidak. Saya bisa sebentar ngomongin sedikit aja. Sedikit aja, saya coba untuk cepat ya. Untuk per interval yang memanjang, ini bisa kita dapatkan pada pasien dengan AP blok. AP blok kita bagi menjadi 3. 3 yang derajat 1, derajat 2, derajat 2 dibagi menjadi 2, kemudian derajat 3. Derajat 3 ada yang total AP blok. Untuk yang AP blok tipe 1, atau derajat 1, yang kita bisa lihat adalah per intervalnya memanjang. Jadi jarang antara P sampai awal KRS itu harus lebih dari 5 kotak kecil. Kemudian kalau yang AP blok derajat 2, tipe 1, atau WM kembang, yang kita bisa lihat adalah jarang antara PR intervalnya makin lama makin memanjang, sampai akhirnya ada gelombang P nggak diikutin KRS. Nah, kalau yang derajat 2, tipe 2, PR intervalnya sama, normal, tidak memanjang seperti yang tipe 1, tapi tiba-tiba gelombang P-nya nggak diikutin KRS. Kalau yang total AP blok, dia berjalan sendiri-sendiri, atau AP disosiasi, jadi gelombang P-nya sendiri, gelombang KRS-nya sendiri-sendiri. Kemudian, saya coba membahas ini sedikit. Untuk infarkt meoka, dikatakan ST elevasi yang dikatakan memiliki diagnostik kalau memang pasien ini adalah infarkt, kalau adanya peningkatan atau ST segmen elevasi dilit V2 dan V3 itu lebih dari 1,5 kotak kecil. Kalau ada lebih dari 1,5 kotak kecil dilit V2 dan V3, berarti itu kita katakan mungkin itu adalah STEMI. Itu pada wanita. Kalau pada laki-laki, beda nih kalau pada laki-laki. Lihat dulu, usianya di bawah 40 tahun atau di atas 40 tahun. Kalau usianya di atas 40 tahun, kalau ada peningkatan ST segmen elevasi lebih dari 2 kotak kecil dilit V2 dan V3, dan untuk semua lid lainnya itu peningkatannya 1 kotak kecil, berarti itu kita katakan kemungkinan ini adalah STEMI. Kemudian, kalau laki-laki yang umurnya di bawah 40 tahun, peningkatan ST elevasinya itu berbeda nih sama yang lebih dari 40 tahun. Di lid V3, V2 dan V3, ST elevasinya itu harus lebih dari 2 setengah kotak kecil. Dan untuk ST elevasi di semua lid lainnya, itu harus meningkat lebih dari 1 kotak kecil. Kemudian untuk iskemik, kalau iskemik kan adanya depresi ya, depresi di ST segmen. Kalau untuk depresi ST segmen, kalau untuk di lid V2 dan V3, ini beda nih, kalau ST segmen depresi, di V2 dan V3, kalau dia itu turunnya 0,5 milivolt, atau setengah kotak kecil. Untuk lid lainnya, turunnya harus 1 kotak kecil. Itu kalau dikatakan iskemik. Kemudian, ini yang penting juga buat saya, tadi saya sudah katakan, pemeriksaan EKG yang rutin, adalah pemeriksaan EKG yang 12 lid. Tetapi, ada kondisi di mana kita harus melakukan pemeriksaan EKG 15 lid. Kita lakukan pemeriksaan EKG tambahan, apabila kita temukan adanya ST elevasi di lid inferior, 2-3 AVF, naik ST segmennya lebih dari 1 kotak kecil, kita harus melakukan pemeriksaan EKG tambahan untuk sadapan jantung kanan. Sadapan jantung kanan adalah V3R dan V4R. Kalau kita lihat, ST elevasi di V3R dan V4R, setengah kotak kecil, berarti ini diagnostik untuk kemungkinan adalah infart. Kemudian, kalau misalnya ada ST elevasi di interior juga, kita harus juga melihat di lid posterior. Lid posterior itu, kalau ada peningkatan, lid posterior itu V7 sampai V9. Untuk V7 sampai V9, ini sama seperti yang kanan. Kalau ada peningkatan 0,5 milipolt, atau setengah kotak kecil, itu berarti kemungkinan ada infart di posterior. Untuk infart posterior juga, kita curigai, apabila kita dapetin nih, pasien, chest painnya khas banget, tapi EKG 12 lidnya normal. Kalau EKG 12 lidnya normal, coba deh, lakuin pemeriksaan EKG posterior. Posterior 7 sampai V9. Atau infart posterior juga, kita bisa curigai, apabila di EKGnya kita lihat, adanya ST depresi di V1 dan V2. Coba lakukan pemeriksaan sadapan di posterior jantungnya. Jangan-jangan ada stemi posterior. Oke, mungkin begitu ya. Karena saya tahu ini pasti akan lebih nih waktunya nih. Terima kasih, saya serahkan lagi ke moderator.